buat pemanis sama untuk semenjak dokumentasi ya? iya, dokumentasi pemanis doang kok mendingan pake wartawan aja ganti wartawan ngerekam rekomendasi sendiri daripada begitu juri nya goblok, keluarin udah bego jurinya namanya udah dapet gaji, dapet salam keuntungan masih mau berakin tempatnya, ya keluarin kalo sekarang nih perkembangan dunia nih, dunia burung sekarang nih sekarang kan banyak lapangan-lapangan bagus nih nah ini melihatnya gimana kok? baru sekarang? bagus makin banyak persaingan makin bagus makin bagus ya memicu IOW untuk berbenah sendiri kan? termasuk dengan IOW yang sudah ada yang udah lama-lama iya harus berbenah iya harus berbenah gak bisa, gak bisa mereka mereka gak mau ngikutin perkembangan ya perkembangan zamannya kan cepat banget ya sekarang ya hmmm oke 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 ya soalnya kan kalo saya lihat sekarang kan banyak nih lapangan tuh banyak makin-makin banyak lapangan-lapangan yang keliatan mewah nah disini kita lihat tadi sana ada di Tangerang ada, di Bogor ada kemudian dibangun juga dengan beberapa di tempat juga ada termasuk di apa namanya saya dengar juga di Soleh mau dibangun nah itu kalo dengan mereka itu mereka jual tempat atau jual sistem atau karena ada pengaruh orang di belakang sehingga mereka bisa rame gitu kan sedangkan ada tempat sendiri yang mungkin ada yang belum rame, ada yang masih sepi itu pengaruh gak sih? toko-toko orang-orang itu pengaruh gak sih? kok? dengan mereka membawa pemain kadang-kadang kan kalo kita lihat ya dengan membawa mereka akhirnya apa? arisan gak habis kadang-kadang kan seperti itu kita lihat kan gitu kan itu kan itu kan perkembangan 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 lomba ya lebih modern lapangan mewah itu kan dibikin itu bukan untuk lomba 70 ekor 60 ekor ya lapangan mewah itu dibangunkan konsepnya itu lomba sekitar 25 36 pemain bisa masuk ke dalam bisa dengar burung dengan tertib dan lebih aranya kan kesana beter itu zamannya zamannya sekarang lagi gak trendnya kesana kesana iya gak? kalo maksudnya ketokohan sih enggak juga ya toko kita bisa bangun sendiri kok gak perlu orang lain tetap lagi inti-inti balik lagi ini penjuriannya tetap ya jurinya tetap juri ya tetap juri tetap juri kuncinya tetap di juri kadang-kadang kadang-kadang ada tempat yang dia ada eh mengapa membawa suatu toko sehingga dia bisa rame tapi kadang-kadang bisa konsisten bisa pada saat itu toh itu kan hanya pas karena sirah turami namanya kicomania pemaaf selanjutnya turami ini ini kicomania pemaaf ya kicomania pemaaf sirah turami paling enak kok kicomania kok ya kenapa 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 dibilang pemaaf kok ya pemaaf kok gimana gak pemaaf burung bagus terus kadang-kadang gak juara ya sudah maafin bilang bangsa teriak-teriak eh besok balik lagi kan pemaaf kan kicomania kan sudah marah tapi besok balik lagi pemaaf gak sekarang pemaaf kan sangat-sangat pemaaf sangat-sangat pemaaf ya benar-benar kan ya balik-balik lagi yang menurut gue sih mau sebagus lapangan apapun dibangun secanggih apapun teknologi yang dipasang ya tetap saja jatuh-jatuhnya juri pengadil ya iya pengadil di lapangan hmm tetap juri juri berarti memang kualitas teknologi itu hanya pendukung pendukung kan ikutan tren-tren lah sekarang jadi zamannya digital digital iya ikut-ikut digital tapi emang nilainya digital kan gak juri kan yang kasih nilai kan karena pun kalaupun kalaupun kita komplain pada saat itu lu kan gak pengaruh dengan juara ya gak pengaruh dengan merubah juara merubah juara tetap tidak bisa kan kecuali lu bilang teknologi lu pasang lu berlaku habis pasang di komplain oh kita nonton sama-sama oh benar diadulir yang juara satunya berani gak gak berani kan iya iya betul intinya apa juri lagi kan juri lagi berani coba lu pasang teknologi pendukung di lapangan oh iya karena diprotes seperti sekarang sepak bola kita ambil contoh goal tiba-tiba gak goal offside mereka lihat teknologi ternyata goal dinyatakan goal kan penalti pada triak penalti dilihat teknologi ternyata tidak penalti dibatalkan penaltinya juri sudah juri pasti sudah menulis penalti tapi diprotes mereka melihat di teknologi bisa dianulir ternyata tidak penalti kan iya dianulir kan oh ternyata sudah lihat teknologi oh itu bukan penalti dianulir berani gak dunia borong seperti itu pasang teknologi seperti itu dianulir ada gak enggak kan ini hebat nih kalau bisa seperti ini bener gak hebat ini teknologinya balik-balik lagi juri kan iya bener gak balik-balik juri gak juri jadi teknologi itu sebenarnya buat pemanis saja pemanis sama untuk sementer dokumentasi ya iya dokumentasi pemanis doang kok mending gak pakai wartawan aja ganti wartawan ngerekam rekam dokumentasi sendiri daripada daripada begitu oh iya bener 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 gak pilar dunia baru lewat teknologi dipakai gak itu bener-bener mempergunakan teknologi hmm wasit sudah tunjuk titik putih diprotes sama pemain lawan hmm akhirnya wasit melihat di tv kan iya wah ternyata bukan ini salah akhirnya wasit cabut gak dicabut kan tidak jadi penalti kan cabut karena itu bener-bener memfaatkan teknologi teknologi digunakan iya berfungsi teknologinya berfungsi hmm nah lomba bola pasang teknologi burung juara diprotes pemain begitu nonton cerita gak pantas berani gak di anulir iya enggak kan tetap aja juara kan keren keren buat apa hehehe juri tetap utama kok ber teknologi pendukung sebenernya gak iya pendukung aja pemanis aja kok kalau memang mau terapin terapin kayak seperti cepak bola dong iya jadi sebelum sebelum koncer nominasi to lihat video semua iya lihat pantas gak pantas nah gitu ya pantas tancap gak ada yang protes iya 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 bener-bener kalau gak mau gak usah jurinya di petuli tetap juri kok tetap juri ya tetap juri perhatikan perhatikan ya perhatikan pendapatan juri dari si perhati satu ambil juri yang berkualitas kedua eee jamin kesejahteraan jurinya gitu ya pak tiga juri di beli saham dalam di ya di beli saham dalam bisnis iya oke 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 itu sudah paling tidak mengurangi iya walaupun kita tidak bisa menjamin ya kok ya iya kalau berensek jurinya goblok keluarin udah bego jurinya namanya udah dapet gaji dapet saham keuntungan masih mau berakin tempatnya ya keluarin ah iya iya selesai kan bener-bener bener-bener bener gitu gak bener-bener kok ini saya setuju saya setuju saya setuju makanya kan disini jujur ya kalau di PMM ini kan kita sedang nyaring-nyaring juri nyaring-nyaring juri yang kita lihat dari beberapa kita lihat dari beberapa kita gelaran kita lihat kita sudah udah hampir bongkar beberapa juri yang ketika kelihatan cut kelihatan cut sama SMR tadi KW bilang ketika terlihat satu sesi aja main udah gak tukas sampai akhir itu yang kita lakukan sekarang terus kemudian setiap sesi pun kita review review lo kenapa ini kenapa ini kenapa ini kenapa ini gitu kan kenapa lo bisa ngambil ini nyolok ini kenapa harus nilai ini kenapa harus menominasi ini jadi tiap sesi kita kerjakan disini walaupun tetap masih ada akhirnya kita tetap seleksi terus sehingga baru sekarang nih kita baru kita kan tidak pernah banyak juri disini kita ada hanya 8 juri dan kita mencoba untuk patenkan patenkan disini walaupun nanti kita gak tau ya mudah-mudahan mudah-mudahan ini konsisten karena dengan tidak banyaknya SDM di dalamnya otomatis apa namanya dari dari tadi ya dari misalkan kalau ada pun dari keuntungan bisa dibagi dengan rata tanpa ada biaya-biaya yang keluar banyak sehingga mereka bisa maksimal ya misalkan sekarang ada ada 10 juri 15 juri otomatis kos untuk juri kan mahal karena sekarang kalau di peringkat akhirnya menjadi 2 kali lipat dapat itu salah satunya iya juri itu kan juri itu dikasih tekanan dong betul juri itu mau kerja kan mau duit kan ada tekanan juga betul seperti kita bisnis kan satu tempat satu tempat kita mau on-sap bagus kita akan tekan juri on-sapnya kita akan tekan SPG kita on-sap per bulan targetnya kamu masih segini ya betul 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 mereka bilang oke pak sanggup kalau sampai target saya dapat apa itu kok masih ada timbal baliknya betul jangan lo tekan orang tapi timbal baliknya kagak ada tidak ada bener jangankan setan jin aja lari kali hahaha oke 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 makasih nih kalau masukan nih sebenarnya ini sangat membangun buat PMM ini iya makanya saya balik lagi saya balik lagi kan PMM itu dibangun buat apa hobi bisnis ya atau mengetop bener anda sendiri yang menentukan arahnya kemana betul baru kita jalan ya iya baru jalan gansi ya kalau ibarat kata saya bilang seperti saya bilang dari tadi kan saya mau jalan melewati satu rintangan rintangannya tembok buat gak jebal di tembok lu begitu saya deket tembok saya tonjok tuh tembok bisa robo gak kalau tembok itu saya tonjok gak bisa robo mendingan saya gak mau maju saya diam aja di tempat dulu biar orang lain yang maju orang lain tonjokin saya cari jalan lain harus saya udah tau tembok itu saya tonjok walaupun jalan dia singkat dekat dengan tombol tembok itu saya singkat langsung finish tapi saya gak sanggup untuk jebal di tembok dengan satu tonjokan saya masih cari jalan lain lagi biarkan orang lain yang bisa sanggup itu biarkan mereka aja kenapa kita masih ikutin mereka mereka punya kekuatan lebih besar untuk merobokkan tembok biarkan mereka jalannya sendiri kita yang mau ngakuat ya kita cari jalan yang lain kita melintir pakai jalan lain iya melintir iya Pak Tanah bilang masih banyak jalan menuju Roma Roma betul baik 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 ini ini para teman-teman semua nih ini sangat sangat apa terhormat bagi saya nih bisa ketemu sama kawing toko burung yang sangat lama banget disini sudah bertahun-tahun disini yang bisa bisa saya kak ini saya apa namanya minta masukan minta domelin sama sama kawing ini ya mudah-mudahan lah mudah-mudahan saya minta doanya nih saya minta supportnya mudah-mudahan dari PMM ini bisa maju ya tolong omelin kalau ada salah iya nah itu dia tolong ikutin saya ngebanguni kita sih sebagai pengobis sih dukung-dukung aja namanya hobi kita ya kita sih bukan ngejar 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 di 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 hadiah lomba atau apa ya kalau muli saya sebagai saya pribadi sih saya tidak mengejar melihat melihat apa 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 hadiah lombanya saya hobi di bonung itu bener-bener feel hobi kepuasan kepuasan senang saya dateng saya main bapakmu tiketnya sampai ketemu teman juga ngobrol sama teman bercanda karena penat di kerjaannya ya lepasin senggang otak biar fresh lagi ya datang ya ngopi bareng ngopi bareng minum bareng ya bareng mabuk bareng dong iya nggak ya in inget hobi bikin senang hobi bikin senang hobi bikin senang bukan jadi beban kalau jadi beban tinggalkan Benar, 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 benar. Tingkat hobi bikin senang. Hobi bikin senang ya. Hobi bikin senang, Lik. Bukan jadi beban. Kalau jadi beban, tinggalkan. Oke, oke, oke. Baik. Oke, sudah cukup, Lik. Ini nanti kita coba kulik lagi dari Kuawi untuk masalah yang lain. Sekarang kita cukup sampai di sini, ya. Nanti kita lanjut dengan masalah yang lain. Oke, bye-bye. Terima kasih, Lik.